Es krim biasanya memiliki berbagai rasa mulai dari coklat hingga vanila. Namun di kedai cat coklat milik Yuyun Handini di Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri ini, ada es krim yang unik yakni es krim daun kelor dan jahe merah. Berawal dari melihat banyaknya jahe merah dan daun kelor di sekitar rumahnya, ibu satu anak ini mulai mencoba berkreasi untuk membuat es krim. Aroma daun kelor yang kurang sedap memaksa Yuyun untuk melakukan berkali-kali uji coba. Banyaknya nilai gizi dan manfaat yang terkandung di dalamnya membuat es krim tersebut banyak diminati warga. Bahkan dalam sehari tidak kurang dari 30 porsi es krim daun kelor dan jahe merah laku terjual. Kandungan gizi yang tinggi serta harga yang terjangkau membuat es ini banyak digemari para orang tua untuk dijadikan jajanan anak-anak. Setiap 500 ml es oleh Yuyun dijual seharga 10 ribu rupiah saja. Jahe merah dan kelor itu banyak manfaatnya terutama untuk kesehatan. Selain itu, kita juga sangat mudah mendapatkan jahe merah dan kelor dengan menanam sendiri di rumah sudah bisa mendapatkan daun. Jadi yang dipakai itu nanti uji daunnya, kelor. Kalau dari segi rasa dan kualitas gizi seperti apa nih, Mbak? Sejauh ini mereka responnya positif. Jadi meskipun es krim ini homemade, rasanya lembut, tidak terlalu manis, dan disukai semua kalangan dari anak-anak sampai orang tua. Sementara itu, meski es krim daun kelor dan jahe merah dibuat oleh industri rumahan, namun cukup diminati banyak orang. Terlebih di tengah pandemi corona seperti saat ini, kandungan jahe merah sangat cocok dikonsumsi untuk menjaga imun tubuh. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur